Berapa banyak, tidak kurang dari 75-80 persen pelajar Indonesia yang belajar di Arab Saudi, di universitas-universitas pemerintah Saudi, berubah menjadi wahabi. Kalau sekedar berubah menjadi wahabi, saya masih tidak kaget, saya masih tidak khawatir. Kalau wahabi buat dirinya, tapi begitu mereka kurang berapa banyak di antara mereka direkrut, diberikan tugas, dimodali, dikasih finansial, untuk apa? Untuk mengwahabikan Indonesia. Terima kasih.